Saya dipersulit, gak bisa terbang oleh perempuan yang namanya Dea. Dia mem... Aku mau terbang, gak dikasih terbang sama si perempuan Pukima ini nih. Aku beli tiket murah mahal, di imigrasi gak apa-apa. Hei, imigrasi gak apa-apa ya, kau yang mau persulit aku terbang. Oh, kira tiket itu murah. Apa bukan saya, di imigrasi gak apa-apa, tiket saya semua aman. Jadi, aku harus beli tiket baru nih, gara-gara si perempuan Pukima itu tuh. Nah, si perempuan Pukima itu. Jadi guys, paspor saya disininya lecet. Waktu check-in, saya dipersulit tidak bisa terbang. Katanya, data saya rusak. Padahal tidak ada yang rusak. Cuman ini aja lecet. Saya beli tiket ke Bangkok itu mahal. Dan dua tiket sama suami saya, tapi dia gak kasih saya check-in. Setelah saya lapor ke imigrasi, saya bisa terbang. Setelah saya datang ke tempat dia lagi, dia bilang udah gak bisa karena pesawat sudah terbang. Saya dari jam setengah satu sudah sampai di bandara. Sedangkan ke Bangkok itu terbang jam lima belas lewat lima belas. Kalian bayangkan, saya dipersulit oleh perempuan yang namanya Dea. Padahal mereka hanya tugasnya men-check-in. Pihak imigrasi tidak ada urusan sama mereka, sama pihak maskapai. Jadi si perempuan Pukima ini mempersulit saya terbang, guys. Saya harus beli tiket baru, mengeluarkan lagi uang baru. Tiket saya, paspor saya aman. Bolak-balik saya ke tempat dia datang. Mbak, ini gak masalah. Ini gini-gini dia cuek, gak open. Setelah dia buat saya ketinggalan pesawat. Dimana hati Nurani sebagai perempuan, kan? Udah mukanya jelek, sifatnya jelek. Minimal kalau muka jelek harus punya sifat yang baik. Kenapa mempersulit orang terbang, sedangkan paspor saya itu gak kenapa-napa. Aman, disken aman. Dia gak buat saya, gak bisa saya check-in. Tiket saya gak keluar. Sedangkan suami saya itu bisa dapat tiket saya, enggak.